Intro Diri kita oleh reputasi akademik dan kemahasiswaan mempersembahkan We Talk dari kita untuk kampus Hai Sobat Kampus Salah satu tridharma perbuan tinggi adalah pengabdian masyarakat Selain dosen, para mahasiswa juga melaksanakan pengabdian masyarakat Melalui kegiatan-kegiatan tertentu Seperti contohnya adalah kegiatan kuliah kerja nyata Nah pada kali ini kita akan datangkan bintang tamu yang tentunya luar biasa Yang menjadi delikator dari UNS Dan tentunya mereka mengikuti sebuah program pengabdian masyarakat Sebelum kami lanjutkan jangan lupa subscribe youtube kami di RK UNS Official Dan akun instagram kami di rkwns.official We Talk dari kita untuk kampus Ada apa dengan KKN Kebangsaan 2022 Nah bidang tamu pada kali ini mungkin kita kenalan dulu kali ya Dengan cerita sebelum kita berangkat ke cerita-cerita mereka Ada apa sih dengan KKN Kebangsaan 2022 Oke halo semuanya Halo mas Halo kenalan dulu yuk Oke perkenalkan nama aku Erickson Friyanugra Ritonang NIM M05192 dari Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data Oke Oh fakultas baru ya Oke fakultas baru yang satunya Oke perkenalkan nama aku Elissa Trilah Mawati Dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian Fakultas pertanian Oh anak pertanian Jadi anak pertanian dan anak MIPA ya Kayaknya itu tetanggaan ya Iya Oke Nah pastikan KKN Kebangsaan itu pasti ada informasinya ya yang jelasnya Nah kira-kira dapat dari mana sih kok bisa ada kegiatan nih Di KKN UNS ini mengadakan untuk seleksi KKN Kebangsaan Oh kebetulan kemarin kami dapat informasi dari sosialisasi yang kebetulan diadakan oleh UPKKN Oh di KKN ya Dan juga itu disebar juga di media sosial mereka Oh media sosial mulai dari Instagram dan lain sebagainya akhirnya pada nyebar dan akhirnya tahu gitu ya Benar ma Oke kemudian tentunya nih Calon delikator ini ya pasti banyak banget Apalagi di KKN periode Agustus ya periode Agustus itu kan yang ngikutin hampir 3000 orang Nah prosesnya gimana sih kok bisa menjadi Dari calon hingga menjadi delikator KKN Kebangsaan tim dari UNS Ya karena memang jadi untuk KKN Kebangsaan ini kan dari UNS itu berbagai fakultas itu diperbolehkan mendaftarkan ya Jadi tentunya pesertanya itu banyak banget yang pengen menjadi delegasi UNS Benar banget Apalagi tempatnya itu jauh ya pasti pengen lah ingin main-main gitu Dan pengen experience yang lebih ya Ya pasti terus juga apa namanya untuk Seleksinya tentunya pasti ya cukup sulit ya karena pastikan seleksi banyak orang Nah itu ada nanti ada presentasi dan juga ada kesiapan baik finansial maupun fisik Oke berarti semuanya ditanyain gitu ya Detail sih mas Detail banget ya itu berapa kali seleksi itu kalau boleh tahu itu Kemarin kami kena 3 kali 3 kali seleksi itu dalam berapa minggu atau berapa bulan Dalam 3 hari gak sih 3 hari langsung Berarti dalam 3 hari benar-benar itu seleksi pertama lanjut langsung seleksi kedua ketiga berarti benar-benar kredit ya untuk seleksinya ya Dan akhirnya terpilih 5 orang 5 mahasiswa oke luar biasa sekali Nah ngomongin kakain kebangsaan pasti tiap tahun Tiap tahun itu pastikan ada temanya nih Nah temanya di tahun 2022 Ketika teman-teman ini menjadi delegator itu apa? Nah jadi untuk kakain kebangsaan itu sendiri kan terdiri dari tema besar dan juga subtema Nah tema besarnya itu sendiri ada perwujudan falsafah rumah betang sebagai perwujudan NKRI untuk mendukung kemandirian Eh aduh panjang Aduh lupa ya panjang banget ya Itu aja itu aja itu di media sosial pasti ada Temanya panjang benar itu tema apa mau bikin kalimat itu mau paragraf itu ya Oke coba diulang coba Jadi tema besarnya itu sendiri ada penerapan falsafah rumah betang sebagai perwujudan NKRI Untuk mendukung pengembangan pangan nasional atau food estate menuju kemandirian nasional Oke food estate Itu salah satu tema kayaknya yang amaze banget ya Dan sepertinya jarang ya ada kegiatan yang temanya itu food estate Nah kenapa sih kira-kira tau gak sih kenapa dari pihak panitia atau penyelenggara yang disana ya itu mengambil tema itu Jadi kan kenapa panitia mengambil tema itu mes Jadi di kebetulan kan untuk tahun ini tuan rumahnya itu di Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah oke di Pulau Burneo ya sepertinya ya Pulau Semar dari kota ya Terus? Terus kan Kalimantan Tengah itu adalah rata-rata lahannya gambut Oke lahan gambut ya Lalu ada program nasional dan menjadikan Kalimantan Tengah itu sebagai proyek food estate Jadi dengan adanya KKN Kebangsaan ini diharapkan dapat mengembangkan dan mensukseskan program nasional Oke terutama ada mahasiswa-mahasiswa dari semua universitas ya Nah kalau boleh tau berapa universitas sih yang ikut dari Sabang sampai Merawake Untuk KKN Kebangsaan tahun 2022 ini? Kira-kira ada 65 yang terdapat Oh enggak ada 65 Ada 65 universitas di seluruh Indonesia Dan itu kira-kira peserta sampai 1.100 Itu baru 65 universitas ya Udah serigituan Kalau misalkan ikut semuanya sekalian pindah aja ya di sana Ya seramin sih mas Sekala Jakarta sih Oke Nah kemudian nih Untuk terkait penempatan desa Nah itu gimana itu penempatan desanya Pasti kan kalau KKN itu dilakukan di desa-desa itu gimana ya tuh? Kalau di penempatannya sendiri itu panitia ya tentukan Jadi setiap perwakilan UNIF itu satu orang satu desa Oh berarti bukan dari universitas misalnya UNS nih UNS di desa ini Terus UNIF mana di desa A itu enggak seperti itu? Jadi kita jauh-jauhan ya Jauh-jauhan sih mas Satu orang satu desa Bergabung gitu berkolaborasi Oh berarti kolaborasi dengan UNIF lain gitu ya Oke saya kira itu Wah langsung UNS di tempatnya di desa A Oh ternyata enggak ya Nah sobat kampus nih Besok kalau ikut KKN Kebangsaan pasti sudah Itu udah paham sedikit ya Sudah dispil lah istilahnya Jadi besok kalau di periode depan ada KKN Kebangsaan lagi Tahun 2023 Sudah tahu gambarannya Nah kemudian nih Tadi kan penempatan desanya Nah kemudian Terkait kegiatan Kalian desanya ngapain? Apakah ngecet-ngecet Ataukah bersih-bersih Atau ngapain sih sebenarnya Dari pandangannya Mas Eri gini mana? Kalau dari desa saya sendiri kebetulan tiap hari Eval Mas Apa maksudnya? Jadi kayak kelompokku lumayan antusias Oke Jadi kayak tiap hari tuh full ada kegiatan Full ada kegiatan Jadi untuk di full estate-nya sendiri Disana ada full estate Jadi kayak kita survei juga terus Disana tuh ada rumah bibit namanya Rumah bibit Rumah bibit Kayak program desa Membuah bibit Mengembangkan Terus nanti dibagi sama warga Terus nanti warga tuh bisa memanfaatkan Itu jadi Siapa tau bisa jadi matah-matah Sebelumnya ada sosialisasi dulu Box stop juga gitu ya Jadi kayak bagaimana kita Ingin meningkatkan value-nya Rumah bibit itu Terus juga Permasalahan di desa aku itu Buah rambutan sangat murah Jadi waktu kami datang tuh Panen buah rambutan Berapa? Berapa? Murahnya berapa sih murahnya? Bayangkan satu ikat tuh kan Biasanya kita Berapa ya? 20 paling ya Atau 18 gitu ya Disana seribuan mas 1.000-2.000 Itu apaan tuh? Rambutan itu Rambutan satu ikat Jadi kayak sekali panen itu Bener-bener Murah kan? Itu gak murah Itu mending Udah kayak giveaway Itu giveaway banget itu Bagi sobat kampus nih Kalau mau ke Kalimantan Langsung gas aja Jadi supplier deh Dengan harga seribu Kamu udah dapet Satu ikat rambutan itu Harganya bener-bener Jatuh banget itu Jadi bener-bener Panen Tapi masalahnya kan Kita makan Terus ada limbahnya Terus kita kasih inovasi mas Oke Pengolahan limbahnya Kalau kulit rambutan itu bisa jadi teh Dan juga Kulitnya? Iya jadi teh Teh rambutan oke Terus juga Bijinya jadi emping Jadi emping? Enak gak itu? Lumayan mirip-mirip emping Melinjo Oke Cuma kadang agak-agak keset Cuma lumayan Oke berarti dari bijinya Kulitnya Buahnya bisa dimanfaatin semuanya ya? Buahnya kami juga kasih inovasi Kayak kasih manisan atau asinan Oh bikin manisan gitu Asinan gitu ya Oke Mas banget Itu di desa mana ya itu? Mawar Mekar namanya Mawar Mekar Oke Kemudian kalau di desanya Elisa nih Gimana ini? Kalau di desaku sendiri itu Lebih ke pemanfaatan lahannya aja Lahannya? Lahannya kenapa sih lahannya? Nah kemarin kan karena efek pandemi ya Jadi untuk lahannya itu kurang terawat Otomatis kan jadi gak produktif gitu kan Sedangkan untuk kita sendiri kan harus meningkatkan ketahanan pangan Iya Apalagi di pandemi kemarin ya Jadi kemarin tuh kita sama-sama bersibuti lahan Terus juga kita juga memanfaatkan lahan Dengan melalui program pekarangan pangan mestari Itu juga kemarin koordinasi dengan pihak-pihak terkait Seperti dinas pertaniannya Kemudian juga balai pertaniannya Jadi untuk memajukan desa Oke berarti emang lahannya itu bisa benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan bijak ya Dan apalagi di bidang ekonomi juga bisa menghasilkan juga gitu ya Kemarin sudah panen katanya Sudah panen wow gimana panen hasil panennya bagus gak kira-kira Bagus dong Bagus dong oke Bisa terjual bisa terjual Iya bisa Oke berarti masih sampai saat ini masih komunikasi ya berarti ya Wah disyukur banget ya berarti benar-benar memberikan kebermanfaatan disono ya Oke itu kan terkait real force estate nya Nah pasti juga ada program-program di luar itu gitu Biasanya kalau kakaknya itu kan ada yang mengajar Kemudian ada yang apa ya Banyak banget apalagi di Agustus itu kan ada apa Jublasan Jublasan itu yang paling selalu Coba deh bisa diceritain dong Mungkin dari Elisa dulu deh Kalau aku kemarin waktu jublasan itu sempat ikut pawai Pawai? Iya pawai di kelupatan Oke Elisa di desanya dimana Elisa? Aku di desa Anjir selapa tengah Oh kok amaze banget ya namanya Namanya agak bikin sus gitu ya Saya kira tadi itu mau ngatain saya gitu Namanya gitu Oh namanya itu Jadi mungkin kalau Anjir gitu kan kesannya Iya kesannya itu ada itu nih apa namanya maknanya dibalik itu Oke gimana maknanya apa itu Anjir artinya terusan sungai gitu Oh kalau disini kan agak ada konten sensitif yang tiit gitu ya Oh kalau yang disana itu namanya Terusang Tunggai Emang desanya namanya desa Anjir bukan ngatain Oke Terus programnya gini sama yang tadi itu 17an itu Pawai Terus juga kemarin sempat mengajar di sekolah-sekolah yang ada disana Wah seru dong pastinya Iya ketemu anak-anak disana Terus juga kemarin Terus juga kemarin sempat apa namanya ke pautnya juga Paut oke Terus juga itu ke UMKM UMKM Wah ini UMKM pasti seru banget ya Iya Sosialisasi pelatihan workshop kayak gitu-gitu pasti Masih banget pengikutnya juga banyak Masih yang ikutin kegiatannya juga lumayan ya Alhamdulillah kemarin dapat partisipasinya cukup banyak ya Lebih antusias gitu Lebih antusias Karena mungkin dari ini ada adik-adik kakak dan malah siswa nih Dari ini-adik-adik datang-datang Wah pasti seru juga gitu ya Soalnya biasanya kalau di masyarakat biasanya tuh kayak Apa ya Orang-orang sana sendiri tuh kayak apaan sih gitu ya Tapi ketika malah siswa yang datang dengan keilmuannya mereka tuh pasti kayak Berbondong-bondong mau ikut gitu ya Seru banget ya ternyata ya Benar seru banget sih Oke kemudian kalau Eric gimana Ya yang program pendukungnya Kemudian yang 17 Agustusnya gimana Desainnya ngapain aja gitu Sebagian besar sama sih kayak Menyambah Elisa Cuma mungkin kalau dari kami tuh Karena kebetulan Di kecamatan Ya desanya Ada 5 desa nih kakain kebangsaan Jadi kami collab dengan Dinas pertaniannya itu Kecamatan Terus kayak buat Kita sama-sama warga Di sosialisasi juga Buat pupuk Terus kami bagi sama warga yang tiap desa Oke Ini kayak berkolaborasi lagi Ini loh produk kami gitu ya Istilahnya Buat-baru terus kayak kita kasih Kita sosialisasi semua Jadi kayak satu Nggak cuma 5 desa aja yang AKKN Jadi Jadi di si kecamatan itu ada 11 desa Jadi di 11 desa itu ada kesempatan Untuk membuat Atau menggunakan pupuk yang kita buat Oke Nggak anak ajar Ngajar-ngajar juga Sama anak-anak Jadi pengajar ya kita Yang satu ini dari FNIPA Informatika Yang satu ini dari penyuluhan ya Pertanian Ngajar juga Oke berarti bener-bener Kakak ini tuh juga bisa Mengasal soft skill kita Bener-bener Bener banget Ada bidang pendidikan juga harus bisa Bidang pertanian juga harus bisa Dan semuanya gitu ya Tapi dengan Pasti dengan keilmuan-keilmuan Yang pasti sudah dibekali dari kampus ya Oke Kemudian nih Kan berarti di kalian udah ada 2 desa Kalau tim kakak kan ada 5 Nah 3 desa itu kira-kira gimana aja Ya ada Kalau di kecamatan itu kan ada 3 Kebetulan UNS itu ada 3 desa Jadi ada namanya desa Sakalagun Itu masanya namanya Handika Lalu ada desa Setatas Namanya Queenie Dari psikologi Kalau Handika dari hukum Terus satu lagi Di si Nadia Tapi beda kabupaten mas Oh beda kabupaten Jadi Jadi kami ada 2 kabupaten Kapuas sama Pulau Misau Paling jauh mana nih yang paling jauh Di 5 temen ini Saya Ya Oleh udah dekat Dekat banjar Ya udah perbatasan banjar Kalau desa anjir itu Berarti bener-bener misah sendiri ya istilahnya Nah terkait koordinasi Antar tim UNS gimana Masih aman Atau Desanya susah sinyal Atau gimana Atau gimana nih Kalau di desa aku Kebetulan karena lewat jalan Telkomsel hilang mas Cuma yang ada 3 sama XM Oke Kalau di tempatku yang ada malah Telkomsel sama XM Oke berarti beda-beda ya Tapi komunikasi tetap bisa jalan ya Komunikasi ya Oke Nah kalau boleh tau sih Di tim kalian nih Yang di 2 desa ini Yang kita undang di perjalan ini ya Itu Dari mana aja Kalau dari Eric ini Kalau dari Palang Ada Universitas Palangkaraya Ada IHN IHN Palangkaraya itu Institut Agama Hindu Oke Oh agama Hindu nya Baru ada Siliwangi Siliwangi Upi Pendidikan Indonesia Isi Padang Panjang Oke Sama satu lagi Kayaknya itu aja Itu aja Iya itu aja Oke Kalau dari Elisa Kalau dari aku ada Universitas Palangkaraya sendiri Terus juga ada IHN Palangkaraya Palangkaraya Terus ada Universitas Sriwijaya Ada ISBI Bandung Terus Universitas Bengkulu Sama kita sendiri Oke berarti emang tuan rumahnya Emang di Kalimantan Jadi banyak banget ya Yang menurut di Kalimantan Ke Kalimantan gitu ya Oke Kemudian nih Terkait benefit Sebenarnya Yang membedakan nih KKN kebangsaan Dan KKN regular di UMS Benefitnya yang bedain apaan sih Benefitnya Lebih ke pengalaman gak sih Mengalaman Experience baru itu Benar-benar kan Kita jujur Dari Jawa kan Kayak keluar Itu gak Perbedaan kultur itu Jadi kita bisa menghargai Keluar dari zona nyaman Iya Kita bisa belajar menghargai Dan juga Perbaur Oke berarti terkait Akomodasi juga Sudah di fasilitasi kampus ya Sudah dong Sudah dong WTS terbaik Terbaik untuk KKN KKN Kampus Besok Kalau ada pendaftaran KKN Kebangsaan 2023 Gasin Gaslar aja Sudah di fasilitasi kampus Kurang apa lagi Coba ya Benar Berangkat sampai pulang Aman 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 Kita tinggal Bawa Bawa perlengkapan Barang pribadi Barang pribadi doang Tentunya dengan program-program Jadi bisa ikut ya Nanti kalau misalkan Pengen tanya-tanya Langsung Gasin Cari aja media sosial mereka Oke Kemudian nih Terkait Kakan Gemangsaan Pasti Elisa dan Mas Erik ini ya Mempunyai pengalaman Terutama Gak dilupain Kira-kira Apa sih Kalau dari Mas Erik Pengalaman itu Pernah diajak Masak Masak Bungur Asura Emang gak pernah masak Saya di kos Ke ada dapur Mas Jadi gak pernah masak Masak ya Jelas Oke pengalaman banget ya Sebagai calon bapak gitu ya Terus-terus Apa lagi Terus Kebetulan airnya Itu Masih Air gambut Air gambut Jadi kami dibolehin Mandi ke Musola Berarti mandinya Di Musola Iya Andinya disarangkan Berarti berasal seperti itu Air sunci ya Selain mandi Musola Kayak gitu kan Bener-bener Mungkin glowing sih Kayaknya Tapi kemarin Kayaknya waktu pulang Kayaknya gak glowing Tapi sekarang Udah kembali Sekarang udah kembali Kalau dari Elisa sendiri Pengalaman yang Menarik banget Bagi Elisa Yang dilupain lah Kalau dari aku sih Yang menarik itu Naik kapalnya Naik kapal? Jadi Jadi di Kalimantan kan Untuk sungainya itu besar-besar Oh iya Aku di Kapuas Ada sungai Kapuas kan Jadi untuk transportasi Di sungainya itu Ada kapal besar Dari kayu Itu namanya kapal ferry Di sana Tapi bukan seperti ferry yang Kita bayangkan yang besar Yang mewah Yang waktu di Bali Itu gak Jadi Itu adalah Transportasi Tradisional Di sana Nah itu Seru sih naik itu Karena disini kan gak ada Oh iya Di Solo gak ada ya Ya di Solo gak ada ya Adanya apa ya Kayak di Solo yuk kereta Kayak gitu Kayak biasa ya Atau getek Getek gitu ya Getek Tau getek gak sih? Sampen gak sih Meski? Ya Seperti itu lah Hampir seperti itu Oke Berarti itu bener-bener Pengalaman Elisa First time Naik-naik kayak gitu ya Yang tradisional Terus sama di Air gitu ya Dan yang bikin shock Harganya Kenapa? Harganya gimana? Harganya cuma Rp2.000 Eh serius? Ya itu kayak parkir Iya kalau di Solo itu parkir Rp2.000 Harganya S.T gak sih? B.S.T itu Rp3.500an Ini Rp2.000 Iya Wow Menarik banget Kalau sistemnya itu seperti ditarik atau pakai alat? Sistemnya pakai itu Motor Oh pakai mesin motor Tapi kan ada di beberapa tempat itu yang ditarik-tarik kayak gitu kan Oh ini yang sudah mau DR-in berarti motor ya Wow Tapi aman ya? Aman ya? Aman Aman ya? Aman Oke Bisa Pengalaman menariknya cukup menarik-menarik ya Ini yang satu Madi air suci tiapkan Yang satunya ini malah naik Kapal-kapal gitu ya Oke Kemudian nih Pasti kita kan tahu banget ya Kalau KKN WNS itu pasti mempunyai luaran-luaran LSPG itu wajib LPG Nah kemudian Apakah ada pembeda Untuk luarannya antara KKN Laguer Dengan KKN Kebangsaan WNS? Gimana? Untuk luarannya sendiri mungkin yang bedanya ada Ada tambahan Ada tambahan Selain kalau dari WNS kan ada Press release Video kegiatan Artikel gitu ya Artikel Juga di KKN Kebangsaan kan membuat undercover story Oh berarti tambahannya undercover story Undercover story itu tentang apa itu? Lebih ke kayak Mungkin bentuk dokumentasi story kita Pengalaman kita Terus juga mungkin tips-tips yang Oh berarti selain keilmiahan Ternyata juga secara kebahasaan sastra juga ada gitu ya Oh kayak gitu Undercover story berarti ya? Yang ber-ISBN Ber-ISBN? Oke Berarti nanti nama kalian Itu ya kalau sudah terpubis Wah sudah ada ini Penulisnya Keluarga Tersangat Kemudian Terkait Apa namanya Artikel keilmiahannya Itu gimana itu? Nah untuk artikel ilmiahannya tuh Berbeda nih sama yang reguler Reguler kan cuma bikin satu aja nih Kalau kita tuh masing-masing Buat satu Perbesar Bentar Masing-masing desa Atau masing-masing basiswa nih? Masing-masing Masing-masing mahasiswa Benar-benar Oke jadi Dipersiapkan gitu ya Ya Kemudian nih Terkait Apa ya Harapan nih Nah Pastikan Sobat kampus juga pengen denger Harapan-harapan kalian nih Untuk teman-teman Sobat kampus Harapan untuk mahasiswa Apa sih Apa sih Kalau Boleh tahu Elisa Kalau harapan untuk mahasiswa kampus ini Mungkin Lebih aktif lagi dalam mencari informasi-informasi Biar gak ketinggalan Berarti jangan kudet ya istilahnya ya Jangan kudet ya Aktif sosmed ya Oke Kalau menurut Erik Kalau dari aku Jangan takut mencoba sih Oh jangan takut Jangan takut Coba gitu ya Karena seru Terus aja gitu ya Urusan Urusan Keterima atau gak nanti Nanti gitu ya Oke Kemudian Itu kan harapan untuk Teman-teman mahasiswa Teman-teman sobat kampus Kalau harapan untuk Universitas 11 Maret Harapannya apa nih Dari suara dari Erik dan Elisa ini Kalau dari aku Mungkin mau ucapin terima kasih sih Mas Sudah mau difasilitasi KKN juga Mungkin Untuk evaluasinya gak ada sih Sudah sangat top lah Oke Top mark Top Kalau Elisa sendiri Harapan untuk kampus Apa harapannya Dari aku memang Dari Universitas 11 Maret Termasuk yang terbaik Ya dalam Mendampingi mahasiswanya Waktu KKN Terus juga untuk Program-program lainnya Harapannya semoga Lebih baik lagi Dan lebih banyak Mahasiswa yang berprestasi Amin Oke Nah ini yang terakhir nih Closing statement Nah closing statement Kira-kira Untuk sobat kampus Semuanya nih Apa sih closing statement Dari Erik dan Elisa Selaku Delegator ya Tim KKN Kebangsaan UNS Jangan lupa ikut KKN kebangsaan Kalau diduka tahun depan Oke Itu closing statementnya Simple banget ya Kalau Elisa sendiri Jangan takut keluar dari zona nyaman Banyak hal yang perlu dicoba Oke Out of the box ya Kayak gitu ya Oke Denger-denger juga ada itu ya Slogannya KKN kebangsaan 2022 ya Ada Dipraktikin dong Coba dong Saya pengen denger nih Pasti sobat Sobat kampus juga penasaran Slogannya kayak gimana sih Buat aku Satu Dua Tiga KKN kebangsaan 2022 Bersama Membangun Pangan Nusantara Oke Asik banget Oke Berarti Memang ada slogannya ya Sudah komplek banget ya Kan meri acaranya Oke Jadi ditunggu ya teman-teman Sobat kampus semuanya Untuk KKN kebangsaan Tahun 2023 Sudah disepil nih Sudah disepil banyak banget Dan Ditunggu aja KKNnya Gitu ya Oke Oke Sobat kampus Seru banget Kisah Dintegator KKN kebangsaan UNS Dengan tema Ada apa sih Dintegator KKN kebangsaan UNS 2022 Nah dan kami mengucapkan Terima kasih kepada Pak Eric Dan kepada Pak Alisan Dan sudah bersedia Menjadi bintang tamu Di podcast pada kali ini Dan Sobat kampus Tunggu podcast berikutnya Dan tentunya Dengan bintang tamu Yang match banget Dan luar biasa sekali Dan jangan lupa Pantau terus media sosial kami Instagram kami Di rhkwns.official Dan Youtube kami Di rhkwns.official We talk Dari kita Untuk kampus Bye-bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa